Teks tertulis baru berfungsi jika disambut oleh pembaca, penafsir, dan pemberi makna. Jadi baru berfungsi, maka kalau tek itu kita biarkan ya tidak ada fungsinya, tidak bisa ditafsirkan. Jadi kalau kita, apa, tekst tertulis Al-Quran itu kita tempatkan di atas Almari, tidak kita fungsikan, makanya juga tidak ada artinya. Jadi baru berfungsi jika disambut oleh pembaca, penafsir, dan pemberi makna. Dalam membaca itu harus ada dialog imajinatif antara author dan reader. Jadi dalam membaca teks Al-Quran itu, teks kitab suci harus ada dialog imajinatif. Kita tidak membaca dalam ruang yang kosong. Jadi kita membaca itu seolah-olah kita berdialog dengan author, dengan pengarang, dengan Allah. Jadi upamanya, apa, kita membaca iya ka na'budu, itu bukan kita hanya sekedar mengucapkan iya ka na'budu kami menyembah, tapi seolah-olah kita menghadirkan Tuhan di depan kita. Kepada mu kami menyembah. Nah ini adalah, ada dialog imajinatif antara author dan reader. Kemudian ada jurang waktu antara author dan reader, dari situasi historis, kemudian interpretasi ini tidak akan pernah selesai. Ini konsepnya Gadamer. Jadi yang dimaksud ada jurang waktu antara author dan reader dalam situasi historis, maka tidak akan pernah selesai. Jadi penafsiran itu tidak akan pernah selesai. Terus seperti kata prosedri itu, bacalah Al-Quran. Kamu akan memperoleh sesuatu yang baru, bacalah lagi. Kamu akan memperoleh sesuatu yang baru, bacalah lagi. Nanti akan kamu memperoleh sesuatu yang baru. Kemudian selanjutnya sekalian adalah epistemologi hukum Islam yang dikedepankan oleh Syahrul. Jadi epistemologi hukum Islam itu, cara memperoleh hukum Islam itu sebetulnya akan melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Ada juga yang membagi cara memperoleh pengetahuan hukum Islam itu bisa melalui Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, dan Kiyas. Tapi kemudian kita sederhanakan bahwa apa sih yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri? Hukum Islam itu bisa tetap, bisa berubah. Kalau kita sedangkan hukum Islam itu bisa tetap dan bisa berubah. Jadi dikatakan hukum Islam bisa berubah dan bisa tetap itu karena terjadi dialektika antara istiqomah dan khanifiyah. Kalau khanifiyah, kalau istiqomah itu ya sifat dari garis lurus. Harus mengikuti, tetap mengikuti. Ya sholat ya sudah diikuti saja tetap. Puasa ya Ramadan ya diikuti secara tetap. Tapi ada itu dalam pelaksanaannya maka ada yang namanya khanifiyah. Jadi nabi itu diutus untuk membawa agama yang khanifiyah. Bu istu bil khanifiyah tisamkha. Nabi diutus itu dengan agama yang khanif. Khanif itu apa? Khanif itu adalah deviasi dari garis lurus. Apa yang dimaksud deviasi dari garis lurus? Tongkat itu kalau dimasukkan di dalam air, tongkatnya tetap lurus. Tapi kalau airnya digoyang maka dia tongkatnya akan ikut bergoyang. Tongkatnya akan ikut bergoyang. Padahal ini kan, ini sebetulnya tongkatnya kan tidak berubah. Tongkatnya kan tidak bergoyang. Tapi yang digoyang adalah airnya. Maka di sini ada deviasi dari garis lurus. Nah itulah kemudian, sasara bahwa hukum Islam itu tetap dan berubah. Itu sesuai dengan ruang dan waktu. Maka kemudian ada kaedah yang berbunyi tawyirul ahkam bittaghayyuril azmina wal amkina. Ini oksidentalisme versus orientalisme. Jadi oksidentalisme itu adalah bagaimana menguasai budaya barat dari masa pembentukan, kejayaan, dan keruntuhan. Nah barat adalah bagian manusia yang tak terpisahkan, yang menghantui bahwa Eropa di luar garis sejarah, Bionistori. Kemudian ini, yang ke-6 saya kira, usaha aktif bagi timur untuk meraih kebebasan. Jadi apa? Oksidentalisme itu masih berupa ide beda dengan orientalisme yang lahir dari kekuatan dan kekuasaan. Karena itu pengetahuan itu selalu berhubungan dengan kekuasaan. Jadi kalau penguasanya itu kuat, maka ilmu itu akan berkembang, 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 dan tumbuh. Orientalisme itu sudah mempengaruhi, sudah kuat sekali budayanya. Karena apa? Karena kekuasaan barat pada waktu itu, sementara timur masih belum. Jadi maka di itu ada kritik, oksidentalisme masih berupa ide. Beda dengan orientalisme. Sekarang dekonstruksi. Apa itu teori dekonstruksi? Teori dekonstruksi adalah teknik membaca teks pemikiran keagamaan, bukan teks keagamaan. Bedanya teks pemikiran keagamaan dan teks keagamaan itu apa? Kalau teks keagamaan adalah teks Al-Quran, teks sunnah. Sementara teks pemikiran keagamaan adalah hasil pemikiran keagamaan, pemahaman keagamaan. Yaitu teks menjadikan, yaitu teknik menjadikan teks bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi umpamanya sekalian, kita melihat bagaimana teks itu bertarung dengan diri kita. Kita akan mengambil istimbad. Istimbad itu adalah mengeluarkan hukum berdasarkan dalil. Nah, itu bertarung dengan diri kita sendiri. Ada teks bertarung. Jadi umpamanya bagaimana bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Apakah bisa bagian anak perempuan itu disejajarkan dengan anak laki-laki? Nah, kemudian kalau Pak Munawir Saudari mengatakan bahwa bagian anak perempuan itu bisa lebih banyak daripada anak laki-laki. Nah, ini kan namanya pemikiran keagamaan. Mengapa begitu? Karena anak laki-lakinya itu sekolah di luar negeri yang notabene menghasilkan, menghabiskan biaya yang banyak. Sementara anak perempuannya sekolahnya cukup di D3 dan tidak menghasilkan biaya yang lebih besar. Maka kemudian beliau mengambil kesimpulan, pemikiran keagamaan bahwa anak perempuan saya harus memperoleh bagian yang lebih besar daripada bagian anak laki-laki saya. Sebab kalau nanti anak laki-lakinya menghabiskan biaya yang besar, kemudian masih diberikan bagian waris yang besar, maka anak laki-laki itu akan bertambah kaya, sementara anak perempuan itu bertambah berkurang penghasilannya. Ini namanya pemikiran keagamaan. Jadi menjadikan teks itu bertarung dengan dirinya sendiri. Nah, teori ini diadopsi oleh Argon dari filsafat postmodernismo. Jadi konsep Al-Quran itu harus sesuai dengan ruang dan waktu untuk menjadi ide agar pemikiran keagamaan tidak menjadi sakral. Jadi pemikiran agama itu tidak suci. Agama itu ramai pemikiran adalah relatif. Kalau agamanya adalah mutlak, tapi pemikiran agama itu hasil pemikiran manusia yang perlu dikritisi adalah pemikiran keagamanya, bukan teks agama. Jadi ayat waris itu, tidak usah dikritisi, pemikiran agama, pemikiran agamanya, umpamanya tadi pemikiran keagamaan menawir sadar itu benar apa tidak. Masih relevan apa tidak? Pemikirannya Imam Shafi'i itu masih relevan apa tidak? Nah, ini pemikiran keagaman. Contoh umpamanya pemikiran keagaman Imam Shafi'i. Itu adalah kalau ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dan itu sudah usia kehamilan 8,5 bulan, suaminya meninggal dan hartanya ingin segera dibagi. Maka pemikiran Imam Shafi'i bahwa anak yang ada di dalam rahim ibu itu, itu dinisbahkan kepada anak laki-laki. Tapi kalau sekarang bagaimana? Nah, itu yang perlu dikritisi adalah pemikiran keagaman. Sekarang bagaimana? Kalau sekarang itu sudah ada alat yang modern, USG tiga dimensi, maka sudah tidak perlu lagi berpikir menurut teorinya Imam Shafi'i. Bukan berarti teorinya Imam Shafi'i tidak bisa dipakai. Tapi teorinya Imam Shafi'i itu tidak bisa gugur karena ijtiat yang sekarang itu. Jadi ada kaidah, kaidah fikir yang berpikir bahwa ijtiat itu tidak bisa digugurkan dengan ijtiat yang lain. Nah, sekarang kita masukin pada epistemologi baik-baikannya dengan islamisasi ilmu. Jadi islamisasi ilmu itu apa? islamisasi ilmu itu adalah jadi ilmu dan budaya islamisasi budaya atau islamisasi ilmu itu di ini sebagai pengetahuan modern. Ilmu atau muda-budaya itu sebagai pengetahuan modern. Nah, kemudian pengetahuan modern ini diterjemahkan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat muslim. inilah yang disebut dengan islami-islamisasi. Jadi pengontahan modern atau menerjemahkan pengontahan modern kepada atau ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat muslim. Jadi, apa sih islamisasi itu? Islamisasi ilmu itu adalah mempertemukan perkembangan dunia yaitu menjadikan tindakan dan perkembangan dunia mempertemukan perkembangan dunia pemikiran dan tindakan ini dipertemukan tindakan masyarakat muslim baik itu pemikiran dan dan tindakannya itu dipertemukan. Islamisasi adalah Islamisasi adalah pemikiran dan tindakan masyarakat muslim dipertemukan dalam perkembangan dunia. Jadi ini panahnya kan ke sini ini panahnya ke sini jadi perkembangan dunia itu dipertemukan antara pemikiran dan tindakan masyarakat muslim. Perkembangan dunia dipertemukan dalam pemikiran perkembangan dunia dipertemukan dalam pemikiran dan tindakan masyarakat muslim. Ini namanya islami-islamisasi. Jadi perkembangan dunia itu apa? Umpamanya sekarang kita lihat bahwa perkembangan dunia itu jarak tempuh jarak tempuh antara Semarang, Jakarta itu kan 480 km. Nah terus kalau pemikiran 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 ulama' dulu 480 m itu ya kalau melakukan ibadah sudah boleh di sudah boleh di jamak kosor. Nah kemudian kalau sekarang perkembangan dunia itu dulu yang sorry, sorry jadi dulu yang apa para ulama' memperbolehkan sholat kosor itu kan kalau sudah menempuh jarak kira-kira 86 km. Nah sekarang dulu 86 km itu kira-kira ditempuh dalam waktu berapa? Mungkin 4-5 jam. Sekarang perkembangan dunia itu yang namanya jarak tempuh 450 itu sudah bisa diselesaikan jarak tempuh 40 ini bisa ditempuh dalam waktu 50 menit. Nah sekarang bagaimana mempertemukan antara pemikiran pemikiran dan tindakan masyarakat muslim kemudian itu menjadi islamisasi itu. Ini kan perkembangan dunia lagi-lagi perkembangan dunia itu bisa merubah ya bisa merubah sikap apakah kita tetap acuh dengan perkembangan dunia itu apa kita akan merespon dengan perkembangan dunia itu. Jadi apa yang dimasukkan dengan islamisasi ilmu itu menurut Said Hussein Nasr adalah upaya mempertemukan antara agama dan ilmu pengetahuan upaya mempertemukan Al-Quran dan Sunnatullah upaya mempertemukan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah dipertemukan jadi islamisasi ilmu itu adalah upaya membangun kembali paradigma keilmuan dengan nilai-nilai islam baik dari aspek ontologinya epistemologi dan aksiologinya maka S. Said Hussein Nasr itu sebagai pencetus sekitar tahun 1960-an jadi menerapkan metodologi ilmu islam dan ilmu umum mengkombinasi antara ilmu islam dan ilmu umum jadi kalau ilmu islam itu rasional tekstual intuisif intuisif kalau ilmu umum itu adalah rasional dan positifistik nah ini dipertemukan antara dua metode ini sehingga menjadi islamisasi ilmu nah islamisasi ilmu versi nagweb al-atas bagaimana itu jadi nagweb al-atas kalau tadi Said Hussein Nasr itu memulai mencetuskan ide islamisasi ilmu pada tahun 1960-an kemudian nagweb al-atas itu pada tahun 1907 nagweb al-atas ini meruluskan bahwa islamisasi ilmu itu adalah rekonstruksi ontologi dan epistemologi rekonstruksi ontologi dan epistemologi yaitu mengubah cara barat yang sekuler cara pandang barat yang sekuler lewat islamisasi bahasa jadi disitu tidak dikutomi ilmu ilmu umum itu dipisahkan dengan ilmu agama mengapa kalau ilmu umum itu jadinya tindakan dan pemikiran liar kalau ilmu itu hanya agama maka semuanya itu hanya ibadah saja jadi tidak berpikir tentang pemikiran dan tindakan kalau ilmu itu didikutomi maka akan ada pemisahan antara iman dan ilmu jadi kalau iman itu dipisahkan dari ilmu hanya iman saja itu seperti lilin yang diberikan oleh lilin yang diberikan kepada anak kecil lilin di tangan anak kecil jadinya bagaimana jadinya jadinya akan mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang orang lain itu juga kalau ilmu itu dipisahkan dengan iman maka yang terjadi adalah seperti lilin di tangan pencuri maka lilin itu akan menjadi suluh untuk melakukan perbuatan tercelah beda kalau ini digabungkan jadi islamisasi ilmu itu versinya nagweb al-atas adalah pada surah al-mujadilah ayat yang ke 11 Allah akan mengangkat ya memberikan kehormatan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu jadi tidak ada pemisahan itu ini kita lihat sekalian proyek islamisasi ilmu itu oleh nagweb al-atas pada tahun 1977 itu mengadakan konferensi berjalan islam interagi Mekah kemudian konferensi pertama itu di Swiss konferensi pertama di Swiss konferensi kedua di Islamabad pada tahun 83 konferensi yang ketiga di Kuala Lumpur pada tahun 84 dan konferensi yang keempat itu di Sudan di Sudan 87 dan kemudian tahun 1902 di Waspington DC itu ada seorang tokoh yang bernama Ismail Raji Al-Faruhi itu pada tahun 1900 sampai 1986 86 apa sih gagasan islamisasi ilmu itu ini karena adanya gagasan islamisasi ilmu itu karena respon intelektualnya terhadap efek negatif ilmu modern jadi barat yang kemudian selalu menjajah timur menjajah islam kemudian direspon jadi tidak boleh ilmu barat itu masuk ke timur dengan menjajah ilmu yang ada di barat jadi efek negatifnya itu tidak bagus kemudian itu direspon oleh masyarakat timur yang kedua pandangan barat yang dualistik dirumuskan dengan pengetahuan dengan peradaban yang ada jadi dirumuskannya dengan pengetahuan dan peradaban yang ada bahwa pengetahuan itu semua tidak netral yang ketiga gagasan islamisasi ilmu itu karena ilmu itu skeptif skeptis artinya tidak pernah menemukan dan memuaskan kebenarannya tertutup yang keempat bahwa gagasan islamisasi ilmu itu kebenaran bisa dicapai lewat hidayah bukan keraguan seperti kita ketahui bahwa ilmu itu ilmu itu dasarnya adalah ragu sementara agama dasarnya adalah yakin maka kebenaran bisa dicapai lewat hidayah petunjuk bukan keraguan ini islamisasi ilmu adalah parameter keilmuan yang sesuai dengan islam parameter keilmuan yang sesuai dengan islam jadi bagaimana kalau pandangan barat kalau pandangan barat ini ilmu itu adalah dualistik sekuralistik relativistik dan nihilistik maka ini bagaimana ini kalau dikenali kemudian ini dipisahkan dan kemudian ini diasingkan jadi ini akan diasingkan ini akan menjadi dualistik sekularistik relativistik dan nihilistik jadi ini parameter keilmuan yang tidak sesuai dengan dengan islam sumber dan metode pengetahuan jadi kalau pengetahuan islam itu pengetahuan datang dari Tuhan ditafsirkan tidak dibiarkan ditafsirkan kemudian penafsiran itu melahirkan simbol proposisi logis dan matematis jadi penafsiran itu melahirkan simbol pengetahuan dari Tuhan ditafsirkan jadi dari author kemudian ditafsirkan oleh reader oleh pembaca kemudian yang kedua penafsiran itu melahirkan simbol proposisi logis dan matematis bagaimana menafsirkan umpamanya apa tadi disebut manusia itu dicipta dari saripati tanah kemudian simbolnya apa itu simbolnya saripati tanah tapi kemudian kan manusia itu secara matematis kan makan barboidrat makan vitamin makan apa lemak makan protein kan semuanya bersumber dari dari tanah itu simbol tanah itu maka dikatakan manusia itu dicipta dari tanah penafsirannya ini melalui indera sehat akal sehat dan intuisi bahasa jadi islamisasi ilmu itu melalui bahasa jadi islamisasi bahasa itu tidak sama dengan arabisasi kalau islami bahasa adalah perubahan cara pandang word view yang digali dari nilai-nilai islam islamisasi bahasa tapi kalau arabisasi adalah perubahan dari bahasa lokal kepada bahasa bahasa arab semuanya mobil itu sayyaroh ya bakultas hukum jadi kuliah tul hukum ini arabisasi bukan islamisasi bahasa tapi kalau islamisasi bahasa yang dimaksudkan ada cara pandang word view yang digali dari nilai-nilai islam nilai-nilai islam itu bagaimana nilai-nilai islam itu bisa kita gambarkan adalah ada keadilan ada kasih sayang ada kemakmuran ada kesejahteraan ada keseimbangan itu islamisasi bahasa jadi bahasa bagaimana keseimbangan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu masuk pada cara pandang cara pandang word view bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu Al-Quran juga menyatakan man 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 amila shalifan minda karin au unsa fal laki-laki khaya tantai berhasil berbuat baik laki-laki maupun perempuan maka akan diberikan kehidupan yang bersih disitu islam bahasa bahwa nilai islam itu laki-laki dan perempuan itu di mata Allah adalah sama maka yang kedua islamisasi jawa para wali tidak mengubah tata akhidah dan ibadah masyarakat tapi lewat budaya dan bahasa jadi seperti kita ketahui itu para wali itu tradisi yang berlaku di masyarakat 3 hari 7 hari 40 hari bagaimana para wali itu mengislamkan jadi tata cara akhidahnya dan ibadahnya tetap masyarakat hindu tapi lewat budaya dan tidak mengubah 3 harinya tidak dilubah 7 harinya tidak dirubah 8 hari tapi melalui budaya dan bahasa bahasanya apa diganti dengan bahasa bahasa tahlil bahasa kan hidung budayanya diganti dengan budaya memberi sedekah hidung jadi islamisasi konsep atau teori harus yang ketiga didahului dengan islamisasi bahasa saat ini harusnya ada aktualisasi bahasa islam bukan re-islamisasi bahasa jadi bahasa islam itu gimana yang diaktualisasikan seperti tadi keseimbangan keadilan kesejahteraan itu adalah bahasa bahasa islam itu